Intro Shalom, selamat malam jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang Pada malam hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan untuk membaca dan merenungkan sabdanya Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan Sebentar kami akan datang ke hadirat-Mu untuk memahami dan membaca isi dari firman-firman-Mu ya Tuhan Biarkan kami dapat mengerti, dapat mengetahui apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami melalui firman-Mu pada hari ini Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin Tema bacaan kita pada hari ini yaitu keserakahan sama dengan kehancuran Dengan Nats yang diambil pada malam hari ini adalah 1 Raja Raja 20 ayat 1 sampai 1 Raja Raja 22 ayat 53 Yang berbunyi demikian Benhadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya 32 orang Raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya Kemudian, ia mengirim putusan ke kota itu kepada Ahab Raja Israel Dengan pesan, beginilah pesan Benhadad, emasmu dan perakmu adalah milikku dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku Raja Israel menjawab katanya Seperti bicaramu itulah ya Tuhanku Raja Aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu Sesudah itu, utusan-utusan itu kembali dan berkata Beginilah pesan Benhadad Memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan Emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku Tetapi besok, kira-kira pada waktu ini Aku akan menyuruh pegawai-pegawai ku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu Dan rumah pegawai-pegawai mu Maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa Lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata Camukanlah, orang ini mengikhtiarkan kecelakaan kita Sebab ia telah menyuruh orang kepadaku meminta istri-istriku Anak-anakku, emas dan perakku Dan aku tidak menolak Memberikannya kepadanya Lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya Jangan dengarkan, jangan luluskan Sebab itu ia berkata kepada utusan-utusan Benhadad Katakanlah kepada Tuhan Raja Segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini Aku akan melakukannya Tetapi tuntunan yang kemudian ini tidak dapat ku penuhi Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Benhadad Benhadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan Beginilah kiranya para Allah menghukum aku Bahkan lebih lagi daripada itu Jika rakyat yang mengikuti aku masih dapat menjemput segenggam penuh debu puing Samaria Tetapi Raja Israel menjawab Katanya Katakanlah Orang yang baru menyandangkan pedang Janganlah menjemegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya Segera sesudah Benhadad mendengar perkataan itu Pada waktu itu ia sedang minum-minum dengan Raja-Raja di pondok Berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya Aturlah balisanmu Lalu mereka mengatur balisannya melawan kota itu Tetapi tiba-tiba tampilah seorang nabi kepada Ahab Raja Israel Serta berkata Beginilah firman Tuhan Sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu Bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Lalu bertanyalah Ahab Dengan bantuan siapa? Jawabnya Beginilah firman Tuhan Dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah Tanyanya pula Siapakah yang akan memulai perang? Jawabnya Engkau Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu Ada 232 orang banyaknya Dan sesudah mereka itu Ia menghitung jumlah seluruh rakyat yakni segenap orang Israel Ada 7.000 orang banyaknya Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari Sementara Ben Haddad minum-minum sampai mabuk di pondoknya Bersama dengan ketiga puluh dua raja yang membantunya Ketika orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu Maka Ben Haddad menyuruh orang menyelidikinya Dan mereka memberitahukan kepadanya demikian Ada orang-orang maju menyerang dari Samaria Lalu katanya Entah mereka datang dengan maksud damai Entah dengan maksud perang Tangkaplah mereka hidup-hidup Sementara itu keluarlah mereka itu dari dalam kota Yakni orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah dan juga tentara-tentara yang mengikuti mereka Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya Sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel Tetapi Ben Haddad raja Aram dapat melumputkan diri dengan naik kuda Beserta sejumlah orang berkuda Juga raja Israel maju lalu memusnahkan kuda dan kereta itu Dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram Lalu tampilah nabi itu kepada raja Israel dan berkata kepadanya Baiklah kuatkanlah hatimu Pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat Sebab pada bergandian tahun raja Aram akan maju menyerang engkau Pegawai-pegawai raja Aram berkata kepadanya Alah mereka ialah alah gunung itu Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata Pastilah kita lebih kuat daripada mereka Bertindaklah begini Pecatlah raja-raja itu masing-masing dari ketutukannya Dan angkatlah bupati-bupati mengandikan mereka Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah kugur dari pihakmu itu Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata Pastilah kita lebih kuat daripada mereka Raja mendengarkan usaha mereka dan bertindak demikian Dalam tahun yang berikutnya Ben Hadad memeriksa barisan orang Aram Lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel Orang Israel pun memeriksa barisannya Dan setelah dibekali mereka berangkat menghadapi orang-orang Aram Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti tua kawanan kambing Sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu Maka tampilah abdi Allah dan berkata kepada Israel Beginilah firman Tuhan Oleh karena orang Aram itu telah berkata Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah daratan Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Tujuh hari lamanya mereka berkemah berhadapan-hadapan Tetapi pada hari yang ketujuh mulailah bertempuran Dan pada suatu hari orang Israel menewaskan seratus ribu orang berjalan kaki dan orang Aram itu Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek ke dalam kota Tetapi temboknya roboh menimpa ke 27 ribu orang yang masih tinggal itu Sementara itu Ben Hadad melarikan diri dan masuk ke kota Dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya Ketahuilah kami telah mendengar bahwa Raja-Raja kaum Israel itu adalah Raja-Raja pemurah Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita Dan dengan demikian keluar menghadap Raja Israel Barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel sambil berkata Hambamu Ben Hadad berkata Kiranya Tuhanku membiarkan aku hidup Jawabnya Masih hidupkah dia? Dia saudaraku Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik Maka segeralah mereka berpegang pada perkatanya itu Lalu berkata Memang saudaramu Ben Hadad Sesudah itu berkatalah Ahab Pergilah ambil dia Jadi keluarlah Ben Hadad mendapatkan dia Lalu diajak naik ke atas kereta Kata Ben Hadad kepadanya Kota-kota yang telah diambil bapaku dari pihak bapamu akan ku kembalikan Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik Seperti yang dibuat bapaku di Samaria Dan aku sendiri kata Ahab akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian Lalu ia mengatakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi Seorang dari rombongan Nabi berkata kepada temannya Atas perintah Tuhan Pukulah aku Tetapi orang itu menolak memukulnya Lalu ia berkata kepadanya Olah sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Ketahuilah apabila engkau pergi daripadaku Seekor singa akan menerkam engkau Dan ketika orang itu pergi daripadanya Maka seekor singa bertemu dengan dia Lalu menerkam dia Kemudian Nabi itu bertemu dengan orang lain Lalu ia berkata Pukulah aku Orang itu memukul dan melukai dia Sesudah itu Nabi itu pergi dan berdiri menantikan Raja di jalan Sambil menyamar dengan membubuh kain pembalus pada matanya Pada waktu Raja lewat Ia mengadukan halnya kepada Raja Katanya Ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran Tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan Dan membawa seorang kepadaku sambil berkata Jagalah orang ini Jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga Maka nyawamu adalah ganti nyawanya Atau engkau harus membayar setalin tapera Ketika hambamu ini repot sana-sini Orang itu menghilang Kemudian Raja Israel itu berkata kepadanya Begitu juga lah hukumanmu Engkau sendiri telah mengetapkannya Lalu segeralah ia membuka kain pembalik itu dari matanya Sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai seorang rombongan nabi Kata nabi itu kepadanya Beginilah firman Tuhan Oleh karena engkau telah membiarkan lolos Orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas Maka nyawamu adalah ganti nyawanya Dan rakyatmu ganti rakyatnya Lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan kusar Maka sambilah ia di Samaria Sesudah itu terjadilah hal yang berikut Nabot orang Yisril mempunyai kebun angkur di Yisril Di samping istana Ahab Raja Samaria Berkatalah Ahab kepada Nabot Berikanlah kepadaku kebun angkormu Itu supaya ku jadikan kebun sayur Sebab letaknya dekat rumahku Aku akan memberikan kepadamu kebun angkur yang lebih baik daripada itu Sebagai kandinya Atau jika orang lebih suka Aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang Jawab Nabot kepada Ahab Kiranya Tuhan menghindarkan aku Daripada memberikan milik usaha nenek moyangku kepadamu Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya Dengan kesal hati dan kusar Karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisril itu Kepadanya Tidak akan ku berikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku Maka berbalinglah ia di tempat tidurnya Dan mengenalongkupkan mukanya Dan tidak mau makan Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya Apa sebabnya hatimu kesal Sehingga engkau tidak makan Lalu jawabnya kepadanya Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisril itu Berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang Atau jika engkau lebih suka Aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya Tetapi sahutnya Tidak akan ku berikan kepadamu kebun anggurku itu Kata Isabel istrinya Kepadanya Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel Bangunlah Makanlah dan biarlah hatimu gembira Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisril itu Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab Memateraikannya dengan materai raja Lalu mengirim surat itu kepada tua-tua Dan memuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot Dalam surat itu ditulisnya demikian Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan diantara rakyat Suruh juga lah dua orang Tursila duduk menghadapinya Dan mereka harus naik saksi terhadap dia Dengan mengatakan Engkau telah mengutuk Allah dan raja Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati Orang-orang sekotanya yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu Melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka Seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan diantara rakyat Kemudian datanglah dua orang yakni orang-orang Tursila itu Lalu tutup menghadapi Nabot Orang-orang Tursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat Katanya Nabot telah mengutuk Allah dan raja Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota Lalu melempari dia dengan batu sampai mati Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan Nabot sudah dilempari sampai mati Segera sesudah Isabel mengendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati Berkatalah Isabel kepada Ahab Bangunlah, ambillah kebun angkur Nabot orang Israel itu Menjadi milikmu Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi Ia sudah mati Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati Ia bangun dan pergi ke kebun angkur Nabot orang Israel itu Untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia Orang Tisbe itu Bunyinya Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria Ia telah pergi ke kebun angkur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya Katakanlah kepadanya demikian Beginilah firman Tuhan Engkau telah membunuh serta merampas juga Katakan pula kepadanya begini Beginilah firman Tuhan Di tempat anjing telah menjelat darah Nabot Disitu juga lah anjing akan menjelat darahmu Kata Ahab kepada Elia Sekarang engkau mendapat aku Hai musuhku Jawabnya Memang sekarang aku mendapat engkau Karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab Baik yang tinggi maupun yang rendah ketutukannya di Israel Dan aku akan memperlakukan keluargamu Sama seperti keluarga Yerobiam Bin Nebat Dan seperti keluarga Baisa bin Ahiya Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku Dan oleh karena engkau mengibatkan orang Israel berbuat dosa Juga mengenai Isabel Tuhan telah berfirman Anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisril Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing Dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab Yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala Tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori Yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu Ia mengoyakkan pakaiannya mengenakan engkabung pada tubuhnya dan berpuasa Bahkan ia tidur dengan memakaikan engkabung Dan berjalan dengan langkah lamban Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia Orang disbe itu Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku Maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya Barulah dalam zaman anaknya Aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya Tiga tahun lamanya Orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel Pada tahun yang ketiga Pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya Taukah kamu bahwa Ramut Gilead sebenarnya milik kita Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja Negeri Aram Lalu katanya kepada Yosafat Maukah kau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramut Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel Kita sama-sama Aku dan engkau Rakyatku dan rakyatmu Kudaku dan kudamu Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel Baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi Kira-kira 400 orang banyaknya Kemudian bertanyalah ia kepada mereka Apakah aku boleh pergi berperang lawan Ramut Gilead? Atau aku membatalkannya? Jawab mereka Majulah Tuhan akan memenyerahkannya ke dalam tangan Raja Tetapi Yosafat bertanya Tidak adakah lagi disini seorang nabi Tuhan? Supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta pertunjuk Jawab Raja Israel kepada Yosafat Masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta pertunjuk Tuhan Tetapi aku membenci dia Sebab tidak pernah ia membuatkan yang baik tentang aku Melainkan malapetaka Orang itu ialah Mika bin Yimla Kata Yosafat Janganlah Raja berkata demikian Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana katanya Jemputlah Mika bin Yimla dengan segera Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya Dengan pakaian kebesaran di suatu tempat Mengirikan di depan pintu Gerbang Samaria Sedang semua nabi itu Bernubuat di depan mereka Maka Sedekiah bin Kayaana Membuat tanduk-tanduk besi Lalu berkata Beginilah firman Tuhan Dengan ini Engkau akan menanduk Aram sampai Engkau menghabiskan mereka Juga semua nabi itu Bernubuat demikian Katanya Majulah keramot giliat Dan engkau akan beruntung Tuhan akan menyerahkannya Kedalam tangan Raja Suruhan yang pergi Memanggil Mika itu Berkata kepadanya Ketahuilah Nabi-nabi itu sudah Sepakat meramalkan yang baik Bagi Raja Hendaklah engkau juga berbicara Seperti salah seorang Daripada mereka Dan meramalkan yang baik Tetapi Mika menjawab Demi Tuhan yang hidup Sesungguhnya Apa yang akan difirmankan Tuhan Kepadaku Itulah yang akan kukatakan Setelah ia sampai kepada Raja Bertanyalah Raja kepadanya Mika Apakah kami boleh pergi Berperang lawan rambut giliat Atau kami membatalkannya Jawabnya kepadanya Majulah dan engkau akan beruntung Sebab Tuhan menyerahkannya Kedalam tangan Raja Tetapi Raja berkata kepadanya Sampai berapa kali Aku menyuruh engkau bersumpah Supaya engkau mengatakan kepadaku Tidak lain dari kebenaran Demi nama Tuhan Lalu jawabnya Telah kulihat seluruh Israel Bercerai beraih di gunung-gunung Seperti tomba Yang tidak mempunyai gembala Sebab itu Tuhan berfirman Mereka ini tidak punya Tuhan Baiklah masing-masing pulang Ke rumahnya dengan selamat Kemudian Raja Israel Berkata kepada Yusafat Bukankah telah kukatakan Kepadamu Tidak pernah ia membuatkan Yang baik tentang aku Melainkan hanya malapetekah Kata Mika Sebab itu Dengarkanlah firman Tuhan Aku telah melihat Tuhan sedang duduk Di atas tahtanya Dan segenap tentara surga Berdiri di dekatnya Di sebelah kanannya Dan di sebelah kirinya Dan Tuhan berfirman Siapakah yang akan Membujuk Ahab Untuk maju berperang Supaya ia tewas Di ramot gilead Maka yang seorang Berkata begini Yang lain berkata begitu Kemudian Nambilah suatu roh Lalu berdiri Di hadapan Tuhan Ia berkata Aku ini akan Membujuknya Tuhan bertanya Kepadanya Dengan apa Jawabnya Aku akan keluar Dan menjadi roh dusta Dalam mulut semua Nabinya Ia berfirman Biarlah engkau Membujuknya Dan engkau akan Berhasil pula Keluarlah Dan perbuatlah Demikian Karena itu Sesungguhnya Tuhan telah menaruh Roh dusta Kedalam mulut Semua nabimu ini Sebab Tuhan Telah menetapkan Untuk menimpakan Malapetaka Kepadamu Sesudah itu Tampilah sedekia Bin Kana Ditambarnya lah Pipi Mika Serta berkata Mana boleh Roh Tuhan Pindah daripadaku Untuk berbicara Kepadamu Tapi Mika Menjawab Sesungguhnya Engkau akan Melihatnya Pada hari Engkau lari Dari satu kamar Ke kamar Yang lain Untuk menyembunyikan diri Berkatalah Raja Israel Tangkaplah Mika Bahwa dia Kembali kepada Amon Penguasa kota Dan kepada Yoas Anak Raja Dan katakan Beginilah Tita Raja Masukkan Orang ini Dalam penjara Dan beri dia Makan roti Dan minum air Serba sedikit Sampai aku pulang Dengan selamat Tetapi Jawab Mika Jika benar-benar Engkau pulang Dengan selamat Tentulah Tuhan Tidak berfirman Dengan Perantaraanku Lalu Lalu disambungnya Dengarlah Hai bangsa-bangsa Sekalian Sesudah itu Majulah Raja Israel Dengan Yusafat Raja Yehuda Keramat Gilead Raja Israel Berkata kepada Yusafat Aku akan Menyamar Dan masuk Pertempuran Tetapi engkau Pakailah Pakaian kebesaranmu Lalu Menyamarlah Raja Israel Kemudian Masuk Kepertempuran Ada pun Raja Negeri Aram Telah memberi perintah Kepada Panglima Pasukan keretanya 32 orang Banyaknya Demikian Janganlah Kamu berperang Melawan Sebarang orang Melainkan Melawan Raja Israel Saja Segera Sesudah Para Panglima Masukkan Kereta itu Melihat Yusafat Mereka berkata Itu pasti Raja Israel Lalu Majulah Mereka Untuk menyerang Dia Tetapi Yusafat Berteriak Segera Sesudah Para Panglima Pasukan Kereta itu Melihat Bahwa dia Bukanlah Raja Israel Maka Undurlah Mereka Daripadanya Tetapi Seseorang Menarik Panahnya Dan Menebak Dengan Sembarangan Saja Dan Mengenai Raja Israel Di antara Sabungan Penjusirahnya Kemudian Ia berkata Kepada Pengemudi Keretanya Putar Bawa aku Keluar Dari Pertempuran Sebab Aku Sudah Luka Tetapi Pertempuran Itu Bertambah Seru Pada Hari itu Dan Raja Tetap Ditopang Berdiri Di Dalam Kereta Berhadapan Dengan Orang Arab Itu Sampai Ia mati Pada Waktu Petang Darahnya Mengalir Dari Lukanya Kedalam Palung Kereta Kira-kira Pada Waktu Matahari Terpenam Tertengarlah Teriakan Di sepanjang Warisan Tentara Itu Masing-masing Ke kotanya Masing-masing Ke negerinya Raja Sudah Mati Maka Pulanglah Mereka Ke Samaria Lalu Mereka Menguburkan Raja Di Samaria Ketika Kereta Itu Dicuci Di Tepi Telah Sesuai Dengan Firman Tuhan Yang Telah Diucapkannya Selebihnya Dari Riwayat Ahab Dan Segala Yang Dilakukannya Serta Istana Gading Dan Segala Kota Yang Didirikannya Bukankah Semuanya Itu Tertulis Dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Israel Demikianlah Ahab Mendapat Pengur Hentian Bersama-sama Dengan Nenek Moyangnya Maka Ahasiyah Anaknya Menjadi Raja Mengandikan Dia Yusafat Ahab Raja Israel Yusafat Berumur 35 tahun Pada Waktu Ia Menjadi Raja Dan 25 tahun Lamanya Ia Memerintah Di Yerusalem Nama Ibunya Ialah Asubah Anak Silhi Ia Hidup Mengikuti Jejak Asa Ayahnya Ia Tidak Menyimpang Daripadanya Dan Melakukan Apa Yang Benar Di Mata Tuhan Hanya Bukit-bukit Pengorbanan Tidak Dijauhkan Orang Masih Mempersembahkan Raja Israel Selebihnya Dari Riwayat Yusafat Dan Kepahlawanan Yang Dilakukannya Dan Bagaimana Ia Berperang Bukankah Semuanya Itu Tertulis Dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Yehuda Dan Sisa Pelacuran Bakti Yang Masih Tinggal Dalam Zaman Asa Ayahnya Dihapuskannya Dari Negeri Itu Tidak Ada Raja Di Edom Karena Itu Yang Menjadi Raja Ialah Seorang Kepala Mengambil Emas Tetapi Kapal-kapal Itu Tidak Jadi Pergi Kesana Sebab Kapal-kapal Itu Pecah Di Esion Geber Pada Waktu Itu Ahazia Anak Ahab Berkata Kepada Yusafat Baiklah Anak Buahku Pergi Bersama Anak Buahmu Dengan Kapal-kapal Itu Tetapi Yusafat Tidak Mau Kemudian Yusafat Mendapat Berhentian Bersama-sama Dengan Nenek Moyangnya Dan Ia Maka Yoram Anaknya Menjadi Raja Menggandikan Dia Ahazia Anak Ahab Menjadi Raja Atas Israel Di Samaria Dalam Tahun Ke 17 Zaman Yusafat Raja Yehuda Dan Ia Memerintah Atas Israel Dua Tahun Lamanya Ia Melakukan Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Dan Hidup Menurut Kelakuan Ayah Dan Ibunya Dan Yerobiam Bin Nebat Yang Telah Mengakibatkan Orang Israel Berdosa Ia Beribadah Kepada Baal Dan Sudut Menyebab Kepadanya Dan Dengan Demikian Ia Menimbulkan Sakit Hati Duhan Alah Israel Tepat Seperti Yang Dilakukan Ayahnya Demikianlah Firman Duhan Syukur Kepada Allah Selamat Malam Bapak Ibu Surah Yang Terkasih Orang Biasanya Tidak Merasa Bahwa Dirinya Adalah Seorang Yang Serakah Hal Itu Merupakan Karakteristik Yang Umum Yang Tidak Diinginkan Oleh Semua Orang Tidak Bangun Pada Suatu Pagi Dan Berkata Hari Ini Aku Kayaknya Mau Jadi Orang Serakah Tentukan Tidak Karena Sifat Serakah Adalah Keinginan Egois Untuk Mendapatkan Lebih Dari Apa Yang Kita Butuhkan Atau Yang Kita Terima Maka Hal Itu Merupakan Sifat Yang Kita Benci Dari Diri Orang Lain Keserakahan Terjadi Secara Perlahan Tanpa Kita Sadari Tetapi Ternyata Kita Pun Mungkin Memiliki Sifat Itu Bukankah Ada Saatnya Kita Semua Sedikit Serakah Bukankah Mudah Untuk Memberi Keserakahan Wilayah Yang Lebih Dan Juga Lebih Lagi Sampai Tiba-tiba Sifat Serakah Itu Menjadi Bagian Dari Diri Kita Bapak Menterkasih Keserakahan Itu Menghancurkan Keserakahan Membenci Keserakahan Dalam Satu Raja-Raja 21 Kita Membaca Tentang Keserakahan Ahab Dan Isabel Mereka Telah Memiliki Kekuasaan Dan Kekayaan Tetapi Mereka Menginginkan Lebih Lagi Pada Akhirnya Tuhan Menghukum Dan Menghancurkan Ahab Serta Isabel Karena Dosa Mereka Kita Senang Ketika Mendengar Orang Yang Jahat Yang Serakah Dihukum Tetapi Kita Tidak Pernah Berpikir Bahwa Kita Sendiri Adalah Orang Yang Serakah Apakah Kita Serakah Bapak-bapak Interkasi Penting Bagi Kita Untuk Merenungkan Apakah Selama Ini Tanpa Sadar Bahwa Ada Keserakahan Dalam Hati Kita Kapan Kita Merasa Penting Untuk Mendapatkan Uang Pakaian Atau Status Yang Lebih Daripada Yang Kita Butuhkan Atau Yang Kita Layak Untuk Terima Kapan Kita Menemukan Bahwa Kita Membandingkan Apa Yang Kita Miliki Dengan Orang Lain Kapan Kita Memiliki Dorongan Yang Kuat Untuk Memiliki Lebih Banyak Daripada Orang Lain Kiranya Tuhan Boleh Menolong Setiap Kita Untuk Belajar Cukup Atas Setiap Apa Yang Kita Miliki Amin Mari kita Berdoa Bapak Maha Kasih Dalam Kristus Kami Ngucap Syukur Malam Hari Ini Melalui Kebenaran Firman Tuhan Kami Belajar Dari Tokoh Ahab Dan Isabel Yang Dihukum Oleh Tuhan Karena Dosa Keserakahan Mereka Tuhan Seringkali Kami Lebih Mudah Untuk Melihat Kekurangan Orang Lain Seringkali Kami Lebih Mudah Untuk Mengatakan Orang Lain Serakah Tapi Mungkin Tidak Kepada Diri Kami Sendiri Tuhan Kiranya Engkau Boleh Menolong Siap Kami Apabila Di Dalam Hati Kami Ada Motivasi Atau Ada Keinginan Keinginan Hati Yang Keliru Yang Menginginkan Selalu Lebih Banyak Daripada Orang Lain Atau Yang Melayak Untuk Kami Terima Kiranya Tuhan Yang Boleh Mengampuni Kami Tuhan Kiranya Ajarkan Kami Untuk Menjadi Anak Anak Tuhan Yang Senantiasa Bersyukur Atas Setiap Apapun Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Kami Boleh Menikmatinya Dengan Hati Yang Terus Mengarah Kepada Tuhan Hati Yang Mengucap Syukur Dan Juga Kami Dijauhkan Dari Dosa Keserakahan Terima kasih Bapak Yang Baik Pada Malam Hari Ini Kami Berdoa Menyerahkan Kehidupan Kami Kedalam Tangan Tuhan Dalam Sekala Kerja Aktivitas Yang Masih Kami Lakukan Ataupun Kami Yang Beristirahat Kami Percaya Tuhan Yang Menolong Sihap Kami Dan Menyertai Langkah Kami Terima Kasih Bapak Yang Baik Terpujudah Namamu Demi Kristus Kami Berdoa Amin Bapak Bersudah Yang Terkasih Selamat Malam Dan Selamat Beristirahat Mari kita Terus Ingat Kebenaran Firman Tuhan Untuk Menjauhkan Diri Dari Godaan Dosa Keserakahan God Bless you Tolong Percaya Sarai Ma �� Melt